Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Puyuh Jaya Kreator Alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir kepada anda sekalian Guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua Pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda ya Bagaimana cara membuat potongan yang berbentuk zigzag atau tidak lurus Pada aplikasi SketchUp itu sudah disiapkan section plan Namun section plan yang dimaksud itu hanya menunjukkan potongan garis lurus ya Tujuan dibuatkan potongan berbentuk zigzag seperti ini Hanya dibuatkan untuk ruangan-ruangan yang cukup kompleks Seperti yang terlihat di layar monitor anda Ini adalah ruangan-ruangan yang cukup kompleks Potongan yang berbentuk zigzag atau tidak lurus ini Melalui carport tempat diletakkan mobil Garasi maksudnya Lalu melalui kamar tidur Melalui potongan dari pantri Namun tidak lurus mengenai ruang keluarga ya Kenapa tidak lurus mengenai ruang keluarga? Karena ada potongan yang sekaligus ingin ditunjukkan Seperti potongan teras dan kolam Di arah tumpuan kolam ini Dibuat zigzag ke arah bawah Untuk memperlihatkan potongan ruang ibadah Bagaimana cara mengambil potongan yang berbentuk zigzag ini Dari modeling 3 dimensi Sebelum kita mulai video tutorial Jangan lupa mengapresiasi channel PWJaya Creator Dengan menekan like Share kepada teman-teman anda Dan subscribe Agar berbagi ilmu bagi kita semua Enjoy your work, we were happy too Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Oke kita mulai saja Tutorial bagaimana cara mengambil potongan zigzag dari rumah 3 dimensi ini Namun kita pastikan dulu bahwa modeling rumah ini sudah digrup Tidak ada satupun bagian yang tidak digrup Apabila anda belum menggrupnya Maka akan terjadi masalah dalam proses pengambilan potongan zigzagnya Sebelum kita tunjukkan kepada anda Sebelum kita tunjukkan kepada anda bentuk potongan zigzag Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil potongan yang berbentuk kurus Menggunakan section plan yang telah disiapkan pada tool Sketchup Disini section plan Lalu saya arahkan pada area samping Oke saya selek section plannya Lalu saya dorong ke dalam Disini sudah terlihat potongan fondasi ya Cukup-cukup menetel Teknik pembuatan rumah 3 dimensi Beserta dengan fondasi ini Sudah saya tunjukkan Yaitu teknik menggunakan komponen dimana Satu kali editan Maka akan merubah pada keseluruhan dinding-dinding bangunan Lalu Proses dalam pengambilan potongan zigzag ini Kita akan melalui Carport Disini ya Lalu kamar tidur Saya head dulu atapnya Kamar tidur Area garis ini Lalu pantry Disini area pantry Lalu saya belokkan Ke sebelah kanan ya Ke sebelah kanan Lalu melalui Kamar tidur Teras Kolam Dan bagian kolam ini Berbelok ke sebelah kiri Melalui ruang makan Lalu ruang ibadah Kita mulai saja Pengambilan potongan berbentuk zigzag Yang pertama kita ambil tampak atas ya Lalu saya buat Persegi disini Lalu saya klik dua kali Micro Lalu saya warnai transparan Lalu saya letakkan Tekan M Klik pada bagian ini Saya letakkan pada area atas ini Oke Lalu saya arahkan ke depan Oke Sehingga seluruhannya Tertutupi Oleh Permukaan yang transparan ini ya Lalu saya ambil Kamera Power projection Kita akan membuat jaris di dalam grup transparan ini Agar masuk ke grup Saya double click Oke Lalu saya tekan L Jadi potongannya akan melalui carport disini Oke Lurus Lalu Ini kamar tidur Ini pantry Lalu pada tumpuan pantry ini Saya belokkan sebelah kanan ya Melalui kamar tidur Lalu saya Arakkan lurus ke belakang Melalui kolam Pada Tumpuan kolam pada area ini Saya belokkan sebelah Kiri Hingga menembus Ruang makan Lalu Lurus ke ruang ibadah Tumpukan lagi disini Lalu saya tekan escape Untuk wordly group Lalu saya normalkan lagi Perspektif Oke Lalu saya munculkan Atap Lagi Yang telah kita sembunyikan One hide all Oke Setelah itu Saya double click Masuk ke grup Saya push Saya Saya hilangkan warna transparan nya Saya ubah warna Putih Lalu saya push Lagi pada area ini Saya push Turunin ke bawah Saya tekan control ya Oke Oke Saya hapus Garis ini Lalu saya warnai Yang transparan ini Sehingga berbentuk Seperti ini Seperti ini Dari Paling atas Dan paling bawah Harus melewati Bagian bangunan Saya double click Masuk ke grup Saya hapus Pada area ini Saya hapus garis yang tidak ditampukan Ini Lalu saya klik Tiga kali Saya tekan shift Saya double click Pada permukaan ini Pada permukaan ini Ini juga saya tekan shift Tahan Lalu double click Double click Double click Lalu pada bagian ini Double click Lalu tekan delete Oke Setelah itu Saya klik tiga kali Klik kanan Pilih Webmodel Oke Lalu Permukaan ini Saya geser ke sebelah kanan Ya seperti ini Saya hide Saya select Lalu saya hide Bangunannya Lalu saya ambil Tampak Kiri Ya Setelah itu Kamera Parallel projection Ini sudah ada Potongan Carboard Kamar Poundry Teras Kolam Lalu kita Zigzagnya Mengarah ke Sebelah kiri Masuk ke Potongan Uang ibadah Kita pilih file Lalu 2D Sepilih AutoCAD 2G Saya namakan Potongan Zigzag Kita lihat hasilnya Di sini Sudah terlihat Potongan Namun Yang harus kita Delete Pada area Garis yang kita Tidak perlukan Seperti ini Sudah kita Tidak perlukan Garis yang ini Tidak perlukan Nah Tidak perlukan Disini Sudah terlihat Ya Potongan Zigzag Tinggal kita Rapikan Untuk Merampikannya Seperti ini Saya delete Berlukan Ini Lalu saya Update F Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Baru saya Semuanya Lalu saya Hapus Pada Lain ini Subject F Seperti itu Ini fondasi Batu kali Dan Secara keseluruhan Akan berbentuk Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah ini Carport Ini kemarin hidup Part 3 Pintu Teras Kolam Dan Ruang ibadah Oke Sekian Tutorial Dari saya Semoga Mermanfaat Dan Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video